Halo semuanya teman-teman Sinausaham apa kabarnya Semoga baik-baik saja ya teman-teman ya Kembali lagi kami hadir Menyapa teman-teman semuanya Berbagi informasi, berbagi semangat tentunya ya teman-teman ya Baik teman-teman hari ini kita akan mencoba untuk sharing kembali Hari ini kita akan membahas Edukasi tentang perencanaan trading ya Kita ambil contoh dalam rencana trading kita Dari Wijayakarya atau Wika ya teman-teman ya Wika kita lihat dalam trend jangka pendeknya Dia sudah mulai rebound teman-teman ya Setelah dari sebelumnya Dia turun jatuh banget sampai terendah di 700an Kemudian dia rebound Back lagi dan rebound lagi ya Ngikutin MA20 nya ini Nah close hari ini langsung aja ya teman-teman ya Close hari ini di 1315 Nah jadi untuk rencana trading Kita harus memiliki rencana trading sehingga Apa yang kita rencanakan Apa yang kita planningkan Itu tersusun dengan Itu tersusun dengan Apa namanya ya Perencanaan yang baik ya Kita sehingga kita dalam aktivitas itu tidak terganggu Seperti itu Nah dalam contoh ini Ini adalah edukasi aja ya teman-teman ya Tidak rekomendasi Tapi edukasi dan Tentunya Disclaimer on Sehingga kita tidak Apa namanya Terganggu aktivitasnya Bagaimana tradingnya ya Seperti itu Jadi Harus memiliki perencanaan yang Sangat-sangat matang Yang sangat-sangat baik Dan sangat-sangat spesifik Teman-teman Nah contoh disini Mika kita sudah memberikan Gambaran disini Close di 1315 ya teman-teman ya Setelah dia Break Out Menembus MA20 nya Kalau kita gambarkan disini ada Trendline ini Nah gini Ya teman-teman ya Kurang lebih seperti ini Dia sudah Menembus Resisten ini Yang kita buat Dari sitam ini Pada tanggal 18 Ya Pada tanggal 18 Mulai open Di 1195 Dan Close di 1285 Ini Break ke atas Seperti itu ya teman-teman ya Jadi punya analisa yang Yang Apa ya Punya analisa tersendiri Sehingga Kita dalam entry itu Nyaman Pede gitu ya Percaya diri Kemudian candle berikutnya Candle kecil Kayak doji ya Kecil sekali Nah Pada hari ini Di tanggal 24 Dia open Di 1295 Dan titik itu positif Di 1315 Nah seperti itu teman-teman Nah kita merencanakan Misalnya kita akan Buy Kita akan Buy disini Close di 1315 ya teman-teman ya Kita akan Buy di 1320 Seperti itu Nah kalau bisa Iya kita Menawar lebih tinggi Ceritanya gitu Jadi punya Sudah punya Rencana yang jelas Di 1320 Kalau besok Dia naik ke atas Ya Kena kan Kita kan Kita kan Buynya di 1320 Kena Nah ini disini ada Ada Resisten juga Resisten di 1400 Sampai 1465 ya Kisaran itu ya Resistennya Kemudian support Ters dekatnya Di 1285 1255 Ini supportnya Di law yang Candle Doji ini Itu yang pertama Kemudian yang kedua Di MA20 Ini MA20 itu ada Di berapa Di 1191 ya Nah seperti itu teman-teman Kemudian kita SL Stop lossnya Nah ini yang perlu Perlu Apa namanya Teman-teman perhatikan Stop loss Wajib ya Hubungnya Di 1180 Nah disini kan 11 tadi 1190 ya Kita kurangin Kurangin beberapa Tik ke bawah Diturunkan gitu ya Katakanlah di 1180 Seperti itu Nah kemudian Kita tinggal tambahkan aja Kita buynya tadi Di 1320 Dikurangi SL SL nya di 1180 ya teman-teman Kemudian TP nya berapa TP nya tinggal ditampahkan aja Tinggal ditampahkan aja Misalnya Disini ya Di 1570 Seperti itu Harga buy Harga buy 1320 Ditambah 140 Tambah 140 1600 ya Jadi sekitar TP nya Target profit 1570 Sampai 1600 Itu teman-teman Jadi Terencana dengan baik Sehingga Kita lebih Nyaman aja Nah ini dia Ini dia teman-teman Jadi Rencananya jelas Kita punya perencanaan Besok Misalnya Kita buy Di 1320 Disini Ya 1320 Kalau dia naik Kita terangkut ya Kita dapat Kita match Orderan kita Kemudian kita Targetnya Yang pertama tadi Di Stop loss dulu Stop loss nya di bawah disini Di 1180 Mau dia turun Ya udah kita Stop loss kena Kalau sampai sentuh 1180 Kalau enggak ya Ya masih aman Dia masih Main-main di atas MA20 nya ini Kalau dia terus naik Sampai 14 Naik lagi 1465 Atau Ya mungkin sampai Di atasnya ini Kita di atasnya nanti Seperti itu ya teman-teman Jadi Rencananya jelas Kalau dia terus naik Kesana TP kita target Di 1570 Sampai Pisaran 1600 Seperti itu Nanti kalau misalnya Sudah naik Ya Dia ngayun lagi ke bawah Kemudian disini TSL nya Teman-teman naikkan Update Begitu ya teman-teman Jadi edukasi kita hari ini Adalah tentang perencanaan Trading yang baik Sehingga kita Tidurnya Makan enak Di aktivitas Juga lebih fokus Itu teman-teman Mungkin untuk Seri kita pada Kesempatan hari ini Terkait dengan Edukasi Untuk perencanaan Trading Di Wijayakarya Atau Wika ya teman-teman Semoga Apa yang kita Sampaikan Apa yang kita Sajikan pada Kesempatan hari ini Bisa menambah Kemanfaatan Untuk teman-teman Semuanya Untuk rekan-rekan Khusususnya Yang baru belajar Tentang trading saham Semoga Gitu aja ya teman-teman Bisa Terus bermanfaat Silahkan teman-teman Untuk di Explore Belajar terus Autodidak Bisa Atau Teman-teman Bagi yang teman-teman Mau join di grup telegram Silahkan Nanti di link deskripsi Teman-teman Klik aja Kita bisa Diskusi lebih banyak Terkait dengan Dunia trading Dan dunia Investasi Saham-saham Yang ada di Burusa Indonesia Thank you Teman-teman Jika suka dengan Video ini Silahkan teman-teman Boleh like Share Dan bagikan Ke social media Jika gak suka Seperti biasa Dislike aja Thank you Semoga Cuan terus Dan Bye-bye Sub indo by broth3rmax